Salam Sang The Butters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau hanya bertanya terus Kali ini Saya melihat Apa namanya itu ada seorang pendeta ya Memang sekarang ini aneh-aneh aja Ini lucu Pendeta artis Pendeta yang mau jadi artis Atau artis yang jadi pendeta Namanya Mel Atok Dia lagi lumayan naik daun Kenapa naik daun? Cemenjak kasus siaya walaunya dia naik daun ya Oke Yang dimana dalam salah satu videonya Dia berkomentar mengenai Mongol stress Dia protes Karena Mongol stress itu menyampaikan Komedinya Menyebut-nyebut nama pendeta Goblo Okon Terus dia tidak terima Sorry dulu ya Saya bilang sama kalian ya Saya ini adalah seorang pendebat Pendebat itu Mencari yang namanya Kebenaran Ya Tidak peduli saya Akan berhadapan dengan sesama Kristen Ataupun berhadapan dengan agama lain Dan itu sudah sering saya lakukan Bahkan di dalam Facebook Ketika saya Atau Youtube ini pun Ketika saya katakan Judas masuk surga Banyak orang Menkomplain saya Saya peduli Kan tidak Saya jawab aja Saya beri argumen Oke Yang mau saya ulas disini Bahwa Mel Atok itu Merasa tersinggung Ketika Mongol stress Kenapa ini sudah Mongol stress Orang stress Kenapa dia Harus kemakanan jenggol Tapi sudah lah Kita abaikan dari kata nama Kan saya katakan Kita mencari kebenaran ya Nah Sekarang Kita dengar dulu Apa pendapatnya Daripada si Mel Atok ini ya Mengenai Guyonannya si Mongol stress Saya sedang marah-marahin pendeta Saya dua kali Disidang sama pendeta Di Ciki ini 24 tambah Tuhan Saya merasakan Bagaimana Paulus Disidang Gue juga disidang Cuma gara-gara Gue bilang pendeta Banyak bodoh Tersinggung pendeta Pak-mama Gak boleh begitu Kami ini Bici mata alam Aku nanya Gue biji siapa Bahkan gak boleh Mengklaim sembarangan Kenapa Mongol bilang mereka bodoh Ya gimana Gak mau bodoh Doa selalu minta Tuhan suruh datang Nah Sedara sudah melihat Ini videonya Mongol ini Kelihatannya Dia ada di satu gereja Karena saya lihat Kayak ada mimbar Ada salib Juga disitu Ada tulisan gereja Kristen apa Begitu ya Kurang jelas Tapi kelihatannya Ini di gereja Ya Nah Yang saya persoalkan Dari video Anda ini Saudara Mongol Oke lah Anda seorang komika Anda stand up Dimana-mana Tetapi kalau Saya mau kasih tau Anda ya Dalam video ini Anda stand up Anda bilang Pendeta bodoh Lalu kemudian Anda disidang Ya kata Mongol Anda disidang Anda disidang Dan kemudian Dalam sidang itu Yang pendeta-pendeta Persoalkan Karena Anda Mengaku loh Saya harap Ini kesaksian Anda Benar ini Anda mengaku bahwa Waktu Anda stand up Itu Anda bilang Pendeta bodoh Kenapa Pendetanya bodoh Gara-gara Kalimat itu Pendeta bilang Hadirlah Datanglah Dan lain sebagainya Saya justru berbeda Dengan Anda Mongol Bahwa Menurut saya Pendetanya tidak bodoh Anda yang tidak paham Ya Anda yang tidak paham Kenapa pendeta Kalau berdoa Minta Tuhan hadirlah Tuhan datanglah Mungkin tujuan Anda Melucu Tapi saya lihat Di dalam video ini Kayaknya antara Melucu dan serius juga Anda mengkritisi pendeta Menganggap pendetanya Bodoh Lalu karena Tidak mau dibilang bodoh Anda bilang PA Karena saya ngomongnya Sebenarnya bodoh Pendetanya marah Akhirnya suruh ganti Dengan bahasa halus Padahal Saya bodoh yang paling halus Di atasnya kantor lol Atasnya lagi begok Kan gak enak Jadi gantelah pake PA Melah atau Dia tak terima Dikatakan Pendeta itu PA Kalau saya Setelima itu Ingat ya Kita mencari kebenaran Sekarang aku bilang Sama Kome Atok Yang Tau gak Kok pendeta itu apa Dari dulu Saya sudah sebutkan Ladi Jangan kalian kira Baru sekarang Saya sebutkan Tidak Dari dulu Saya bilang Pendeta itu Penjaga kuih Hindu Buddha Ya kan Dari mana jalannya Pendeta masuk ke dalam Bible Tanya dulu Kome Atok Ceritakan dulu sama saya Dimana letak pendeta Di dalam Alkitab Sorry loh Maaf loh Ya Pendeta itu Penjaga kuih Hindu Kuih Buddha Paham ya Jangan kalian bilang Kalian ambil-ambil Gelar agama orang sana Terus kalian masuk-masukkan Ke kekristianan Jadi dikristianan apa Ingat Ada lima jawatan Tidak satu pun pendeta Ada satu Pengembala Gembala Katakanlah gembala Transmit aja Dalam berbagai bahasa Di dunia Ya kan Permahan Kalau orang Batak bilang Ya kan Pastor Silahkan Ini pendeta Sekarang yang melecehkan Itu siapa Hah Mongol stres Tidak Saya bilang Memang dia benar Pendeta itu PA Saya pernah dikepung 30 pendeta Hanya karena Ucapan saya itu Bahkan di Facebook Saya dicerca orang pendeta Ya kan Saya bilang Kelab penjaga kuil Saya digelari orang pendeta Saya bilang Saya gak suka Saya digelari orang pendeta Kenapa Saya bukan penjaga kuil Saya bukan guru agama Hindu Atau agama Buddha Paham gak Paham gak si Atau Atau Eh Kau itu Pendeta yang mau jadi artis Sudah Sehingga kau lupa Apa ajaran kekristianan itu Ya Saya dari dulu Tidak suka Dibilang pendeta Meskipun saya bukan pendeta Tetapi kelar itu melekat Setiap saya jumpa dengan kaum muslim Apalagi di dunia Perdebatan live ya Pak pendeta Pak pendeta Di salam-salam gitu kan Di sebu Pak pendeta Saya bilang Saya gak suka pendeta Pendeta itu penjaga kuil Guru agama Hindu Guru agama Buddha Yang ada di gereja itu Adalah gembala Ini bagus ini Mongol stress mengatakan Atau kebakaran jenggot Kalau bisa direformasi Hilangkan kata pendeta Ganti gembala Ya Makanya saya mengurangi Kata-kata pendeta Kalau Sejak saya jumpa Para pendeta di Duri ini Depan saya Saya bilang Pak gen Pastor Gak boleh yang bilang pendeta Kalau aku bilang Pak pendeta itu sudah berkali Rasa hatiku Kenapa Kenapa dia memang oon Tak tahu arti pendeta Senang dia Di situ pendeta Penjaga kuil Hindu Dan kuil Hindu Paham ya Itu yang pertama Yang berikutnya Kita tonton lagi Apa yang diicapkan Mongol stress Terhadap orang-orang ini Hadirlah di tempat ini Lu lupa Kalau Tuhan datang kiamat Jangan dipanggil Demang udah siap situ Saya kalau ke gereja Dengar pendeta Tuhan Hadirlah Gue pulang Jangan coy Dia ditatanya yang kudus Kenapa yang lu suruh turun Emang lu pikir Tuhan kita Tecelu Naik Turun Naik Tidak Tuhan kita itu Mulia Amin Dia udah di sebelah kanan Coy Di atas Lu suruh turun Kosong Siapa yang jaga Kan P.A Nah P.A.T.O.P Mempermasalahkan juga Apa namanya Kenapa Mongol Menggunakan Perkataan Bodo Bodo itu Alkitabia Torol itu Alkitabia Itu ada di Yerimia 4 Ayat 22 Kan Yerimia bilang Sungguh bodoh Sungguh bodoh Anak Umatku ini Anak-anak Torol Ya kan Jangan marah Jangan kepakaran Jenggor Itu Alkitabia Kalau bodoh Kita katakan bodoh Bodo cerdas Kita katakan cerdas Ya toh Nah Dia bilang Mengenai Apa Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Ya kan Dia bilang Dua-tiga orang berkumpul Tuhan ada Yang dimaksud Mongol bukan itu Mongol itu adalah Dia namanya Pelawak Cari-macari Lawakan Dan lawakannya Menurut saya Bukan menurut saya saja ya Benar Kalau dia mengatakan Hadirlah Tuhan Kan dia bilang Akan kiamat Apa salah Kan benar Yang dimaksud Dia itu Kehadiran Tuhan Membawa kiamat Betul Loh Musa saja Tangan Tuhan Kalau dilihatnya Tidak bisa Hah Iya Kalau dibilang Petrus mengatakan Begini Itu Yesus Apa firman Alam Menjadi manusia Itu sudah Tidak ada lagi Sudah berlalu 2000 tahun yang lalu 2019 tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu Oke Yang ada sekarang ini Adalah Kalau sampai Tuhan Datang lagi Memang betul Kiamat Hah Jangan kau katakan Atau Kau takut Sebagai orang Kita tidak takut Begini Sakit aja Takut Takut Magi Logika 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 Apalagi sudah datang Runcur gedung ini Kok masih takut Tak ada Yesus saja Memiliki rasa takut Yesus ingin mengajarkan Sama manusia Bahwa rasa takut Itu adalah rasa takut Yang dibawa Andagi Ya kan Loh Yesus sampai nangis Dana kok Taman desimal itu Gimana sih Keringat dingin Ya kan Masa Masa Menak Taman Oh Tangan Takut Ngomong kosong Kalau ada sakit Takut Mati Kau Upayakan Ke rumah sakit Kau Upayakan Begini Begini Ya Kau Tangan Takut Sankit 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 Kalau Mati Mati Kalau Hidup Ya Hidup Tidak Tidak Usah Kau Rumah sakit Kau Makanya Di daunan depan Rumah itu Sembuh Ya kan Semua manusia Memiliki rasa takut Oke Jangan Sekolah-olah Wah Saya berani Saya begini Tidak Jadi saya bilang Kritikan Dari Panas Simongol Benar Saya juga Mengkritik Loh Pernah Tidak Kalian Dengar Apa Kotba Pendeta Di Gereja Tuhan Berbicara Kepada Saya 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 Langsung Ketawa Itu Kata Ketawa Orang Itu Saya Ketawa Begitulah Tuhan Berbicara Kepada Saya Kan Banyak Itu Sekarang Apalagi Di Gereja Karismati Oh Dia Memiliki Kenabian Begini Bogono Diundang Di Daerah Saya Sering Diundang Orang Orang Itu Ketika Dia Berbicara Saya Ketawa Memang Kenapa Benar Tuhan Berbicara Kepada Dia Pak Kenar Kalian Kalau Tuhan Berbicara Kepada Dia Bahwa Semuanya Sudah Cukup Oke Yang Kedua Suruh Dia Menulis Kitab Suci Baru Loh Tuhan Berbicara Kepada Dia Artinya Dia Nabi Disampaikannya Kepada Orang Siapa Namanya Misalnya Katakan Namanya Si Si Jekius Katakan Gitu Tuhan Berbicara Kepada Saya Maka Cabuk Wahyu Itu Tulis Setelah Wahyu Kitab Apa Namanya Katakan Kitab Apa Milenial Ya Jekius Satu Satu Tuhan Berbicara Kepada Saya Ambillah Komputer Itu Baru Saya Percaya Tapi Kalau Katanya Tuhan Berbicara Kepada Saya Bahwa Begini Sudah Di Kitab Suci Tidak Pernah Tuhan Berbicara Kepada Kau Cuman Kau Pernah Baca Kitab Suci Sehingga Di Otak Terlintas Bahwa Itu Tuhan Berbicara Kepada Saya Tuhan Bagaimana Berbicara Kepada Kau Kiri Kali Untung Gak Jika Orang Apa Itu Gambar Apa Ada Yang Sering Kita Lihat Kalau Orang Berbicara Gambar Yesus Banyak Mana Yesus Kepada Mana Kita Berjumpa Sama Kau Ini Ada Banyak 50 Gambar Coba Memang PA Sejaman Sekarang Ini Banyak Pendeta Yang PA Tapi Gembala Tidak PA Tidak Bodoh Tidak Tolong Bedakannya Pendeta Dengan Gembala Yang Kalian bilang Sama Di Bibel Tidak Ada Pendeta Pendeta Itu Terdapat Di Weda Tripitaka Sama Al Quran Al Quran 3 Ayat 8 A 44 Al Maidah 44 Ar 382 Paham Yang Nah Sekarang Ada Enggak Di Bibel Pendeta Tak Ada Jangan Bangga Pendeta Aku Gedi Seti Aku Jumpa Bangga Dengan Pendeta Aku Bila Genjaga Kuil Datang Loh Kok Begitu Lihat Kamu Sebesar Bahasa Indonesia Apa Dibilang Guru Agama Hindu Guru Agama Buddha Pendeta Di Kuil Apa Lagi Mau Kalian Bilang Ya Ya Nah Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Kita Saling Melengkapi Soalnya Saya Lihat Waktu Kau Bikin Lucu Semua Orang Ketawa Dan Sebagai Hambat Tuhan Sebagai Pendeta Sebagai Sesama Orang Kristen Banyak Banyak Pihak Lain Yang Non Kristen Mengomentari Dan Puji Kamu Padahal Memuji Kamu Karena Ketidak Pahaman Memuji Kamu Karena Kamu Berdoa Dan Meminta Tuhan Datang Kembali Itu pun Tidak Salah Mongol Bodohnya Dimana Sorry Kamu Tidak Kamu Mantan Pendeta Makanya Wajar Saya Ngerti Kalau Kamu Gagal Sekolah Alkitab Kamu Tidak Mengerti Alkitab Waktu Tuhan Yesus Bilang Dia Mau Datang Yohanes Sendiri Mengatakan Datang Tuhan Yesus Tetapi Itu Bukan Berarti Tuhan Yesus Langsung Segera Datang Kiamat Sehingga Kalau Kamu Masuk Gereja Ada Pendeta Ngomong Hadirlah Kau Langsung Lari Mongol Tolonglah Stand up Sebagai Komika Kamu Jangan Sampai Menghina Imanmu Sendiri Karena Ketidak Pahamanmu Sudara Mongol Firman Allah Dalam Wahyu 22 Ayatnya Yang Ke 20 Disana Jangan Jelas Tuhan Yesus Menjanjikan Kedatangannya Dan Yohanes Sendiri Bilang Datanglah Tuhan Yesus Perhatikan Wahyu 22 Ayatnya Yang Ke 20 Ia Yang Memberi Kesaksian Tentang Semuanya Ini Berfirman Ya Aku Datang Segera Amin Datanglah Tuhan Yesus Jadi Sudara Mongol Dari Ayat itu Kelihatan Bahwa Tidak Ada Persoalan Kalau Ada Orang Kristen Meminta Tuhan Datang Lebih Cepat Tidak Ada Masalah Kita Memang Sedang Merindukan Kedatangannya Alkitab Mencatat Bahwa kita Warga Negara Surga Tuhan Datang Lebih Cepat Itu Jauh Lebih Baik Makanya Saya Mengasihi Anda Saya Menasihati Anda Supaya Kalau Anda Sedang Stand up Beri Kesaksian Tolong Jangan Sampai Kata Kata Anda Itu Menghina Iman Sendiri Kecuali Kau Bukan Kristen Kalau Kau Kristen Harusnya Stand up Yang Baik Baik Jadi Berkat Mengatakan Apa Biarkan Tuhan Ditahtahnya Jangan Kamu Suruh Turun Seperti Ceceluk Katanya Ditahtahnya Dimana Salahnya Saya Juga Pernah Begitu Ketika Orang Berdoa Tuhan Hukum Saya Bila Memang Tuhan Itu Tukang Pukul Memang Tuhan Itu Tukang Jalal Yang Kau Suruh Membunuh Orang Begini Bukuno Kalau Orang Celaka Dibilang Apa Lihat Tuhan Menghukum Dia Eh Pergo Saya Bila Tuhan Setelah Yesus Dan Tidak Ada Tuhan Mengcampur Tangan Hal-hal Seperti Itu Jangan Dulu Memang Tuhan Menghukum Airba Segala Macam Setelah Yesus Apa Kasih Karunia Kita Menunggu Hari Penghakiman Tidak Ada Tuhan Langsung Menghakimi Dia Mati Kenapa Iblis Banyak Pendeta Yang Tidak Tau Konsep Iblis Dan Tuhan Sampai Sekarang Mati Dia Tuhan Menginginkan Dia Mati Tuhan Lebih Sayang Pada Pernah Tuhan Sayang Dengan Kematian Manusia Yang Benar Aja Kalau Tuhan Sayang Kematian Manusia Sihadun Dan Dimatikan Ya Kan Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Yang Dibicarakan Di Ayu Yang Mana Itu Bicara Tentang Harta Harta Bukan Nyawa Paham Konsep Ketuhanan Kristian Ini Jelas Makanya Saya bilang PA Memang PA Saya bilang Iya Banyak Kalimat Kalimat Yang Diucapkan Keliru Keliru Tapi Saya Katakan Bodoh Jangan PA Karena Alkitab Tapi Bodoh Alkitab Alkitab Oke Mereka Tidak Mengenal Tuhan Tuhan Yang Mereka Sembar Yang Tidak Kenal Datanglah Tuhan Hukum Lasyanu Betapa Pedi Hidupku Tuhan Tuhan Jadi Tukang Pukul Disuruh Jadi Tukang Jagal Kan Sering Kalian Dengar Begitu Yang Didoakan Itu Celaka Terpujil Tuhan Katanya Iblis Mengagumkan Iblis Iblis Juga Pengen Jadi Tuhan Harus Ada Pengikutnya Maka Dia Curilah Ucapan Orang Ini Dikanya Disetuju Iblis Dilakukan Iblis Biar Orang Banyak Ikut Dia Tuhan Apa Bilang Rancangan Kudam Masih Dia Cerah Tuhan Penuh Kasih Mencari Orang Berdosa Tidak Temau Dia Membuat Celaka Bahkan Saya Pun Dibilang Oke Kalau Celaka Ada Iblis Tapi Jangan Ambil Nyawanya Paham Jadi Kalau Saya Lihat Si Momol Ini Dia Memang Lucu Tapi Lucuannya Menurut Saya Logikanya Masuk Tuhan Naik Turun Ya Kan Kalau Tuhan Sampai Datang Ke Bumi Hancur Memang Hancur Bumi Loh Si Musa Ketemu Tuhan Di Gunung Horem Itu Gimana Tangannya Tampak Tangannya Kelihatan Hancur Musa Tidak Tahan Melihat 18-16 Sampai 18-18 Mau Lagi Seperti Di Gunung Horek Itu Ya Kan Hampir Aku Binasa Nah Dimana Dia Tanya Si Momol Apa Salah Karena Dia Membatasi Kiamatnya Kecuali Tak Ada Kata Kiamat Dibilang Dia Keliru Kedatangan Tuhan Tidak Harus Seperti Itu Hadirlah Tuhan Di Tengah Tengah Kami Yang Hadir Itu Apa Roh Tuhan Kan Dia Kata Yesus Aku Akan Mengirim Roh Penghibur Roh Kudus Kedalam Hati Setiap Manusia Dua Tiga Orang Aku Hadir Maksudnya Apa Bukan Tuhan Lagi Disitu Langsung Betul Tapi Roh Di Dalam Diri Manusia Itu Kudus Itu Hanya Di Dalam Diri Manusia Itu Terkadang Kita Merasa Orang Lain Mempermalukan Tuhan Kan Begitu Ya Padahal Tanpa Sadar Pendeta Pendeta Ini Paling Banyak Mempermalukan Tuhan Lihat saja Kejaran Ada Pendeta Berkelahi Dimimbar Ada Pendeta Saling Merasa Paling Benar Hei Hei Aku bilang Sama Kelihannya Si Atok Ini Belum Paham Pernah Tidak Kalau Lihat Pendeta Duduk Satu Meja Begitu Dari Berbagai Denom Duduk Bicara Firman Tuhan Diskusi Tahu Nggak Apa Yang Terjadi Katakan Dari Katolik Dari AKBP Atau Kalpinis Karismatik Tentak Kostas Seperti Duduk Dalam Satu Meja Bicara Firman Tuhan Apa Apa Yang Terjadi Mereka Kan Saling Meng Kafirkan Akan Mengatakan Kau Sesat Kau Sesat Tau Apa Sebabnya Karena Iblis Bertahta Di Atas Doktrin Doktrin Yang Dibuat Oleh Pendahulu Atau Pendiri Pendiri Gereja Saya Kita Uji Tak Ada Berani Kenapa Tak Berani Sederhana Saja Ya Melatok Biar Tau Ketika Kau Bicara Baptis Datang Karismatik Senang Datang HKBP Tidak Percik Juga Bisa Sudah Mulailah Kelien Namanya Kau Sesat Kau Sesat Perpuluhan Ya Datang Karismatik Harus Kau Beri Perpuluhan Ada Orang Celaka Karena Kau Tak Memberi Perpuluhan Memalukan Semuanya Nah Tentang Yang Dari Apa Yang Lain KKP Apa Segala Macam Tidak Perpuluhan Karena Yesus Tidak Ada Memberi Perpuluhan Di Dalam Kitab Suci Tidak Ada Memberi Perpuluhan Dalam Kitab Suci Tiga Kali Yesus Mengatakan Perpuluhan Semuanya Tentang Hal Yang Tidak Mengenakan Mengenakan Perpuluhan Itu Sindiran Kepada Alita Parisi Dan Segala Macam Nah Satu Lagi Ketika Si Si Apa Nama Tadi Si Mongol Mengatakan Saya Disidang Oleh Para Pendeta Katanya Kan Mongol Ini Sebenarnya Ingin Menceritakan Dari Selupanan Saya Saya Kan Juga Mengalami Bagaimana Kumpul Pendeta Menghubung Saya Pernah Satu Malam Ada Mereka Mereka Katanya Anti Adat Segala Macam Tidak Tahu Nggak Apa Yang Pernah Saya Katakan Selalu Saya Katakan Orang Beriman Lawan Orang Beriman Adalah Para Pemangku Agama Ya Lawan Orang Beriman Adalah Para Pemangku Kekuasaan Agama Loh Yesus Itu Siapa Lawannya Bukan Romawi Bukan Gentara Bukan Rakyat Bukan Lawannya Apa Ahli Taurat Farisi Siapa Mahkamah Mahkamah Agama Itulah Lawan Orang Orang Yang Beriman Ya Paham Maksud saya Maka Saya Tidak Tidak Ambil Pusing Meskipun Bisa Jari Dari 100% Pembicaraan Dia Kebenarannya 20% Kan Sudah Jelas Dia Komedian Dia Komedian Senat Komedi Dan Ambil Apa Yang Bermanfaat Bisa Yang Benar Benar Kita Buat Jadi Lawakan Justru Jadi Itulah Yang Tidak Baik Contohnya Apa Pokok Buat Lawakan Jadi Hanya Menyinggung Itu Dia Tidak Menyinggung Yang Namanya Ajaran 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 Dia Menyinggung Pendeta Betul Pendeta Ini Bodoh Dan Tolong Banyak Gembala Itu Baru Yang Benar Gembala Tak Ada Bodoh Tak Ada Yang Tolong Mungkin Anda Bertanya Loh Kan Sama Pendeta Dengan Gembala Sama Dari Hong Kong Kok Cari Dia Kitab Ada Enggak Pendeta Tak Ada Makanya Sifat Sifat Mereka Ini Seperti Sifat Sifat Yang Tertulis Di Kitab Kitab Seci Orang Lain Lihat Sekarang Juga Kekuasaan Ya Kan Ada Lagi Pendeta Yang Katanya Naik Turun Surga Naik Ke Neraka Kemudu Pengkubun Darung Tak Saya Dibawa Yesus Kedalam Neraka Saya Dibawa Yesus Kedalam Surga Memang Neraka Sudah Isinya Dia Melihat Perlihatan Katanya Sama-sama Itu Sudah Ditutup Wahyu 22 18 Tak Bisa Lain Seperti Wahyu Itu Dia Ditutup Saya Ketemu Dengan Yesus Saya Ketemu Dengan Tuhan Dibawa Saya Ke Surga Katanya Hanya Orang Bodoh Yang Sudah Dibawa Ke Surga Mau Keluar Dari Surga Bodoh Memang Bodoh Makanya Yerimiyah 4 22 Benar Mengatakan Mereka Tidak Terlaku Masa Dibawa Bisa Bertemu Dengan Tuhan Musa Dia Bertemu Dengan Melati Dia Bisa Bertemu Dengan Tuhan Kalau Murid Murid Dulu Bertemu Dengan Yesus Iya Mengapa Bisa Bertemu Dengan Yesus Karena Yesus Itu Adalah Firman Allah Yang Menjadi Manusia Ulangan 18 18 Digenapi Kata Musa Tuhan Aku Akan Binasa Jadi Dikirulah Firman Allah Jadi Manusia Makan Manusia Bisa Melihat Tuhan Yesus Nah Yang Dilihatnya Setara Yesus Sudah Di Surga Sudah Duduk Bersama Sama Dengan Allah Sudah Di Surga Firman Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Milih Kepunyaan Allah Ditinggal Di Dalam Diri Allah Sudah Dia Bila Dia Melihat Yesus Yesus Belum Pernah Di Utus Lagi Tuhan Tidak Pernah Menurus Firman Lagi Seperti Menurus Yesus Paham Maksud saya Oh Yesus Ini Buka Seperti Yesus Yang ke Bumi Itu Enggak Yang Kalian Lihat Itu Misalnya Saya Lihat Yesus Surga Dengan Apa Kalian Menurus Yesus Surga Tuguh Kemuliaankah Tuguh Daging Berpikir Doang Paham Jadi Saya Tambah Ini Kenapa Agar Kalian Cerdas Sampai Saat Ini Yesus Tidak Bisa Menunjukkan Wajahnya Lagi Bahkan Apa Buktinya Ketika Bertemu Dengan Rasul Paulus Setelah Yesus Nek Rasul Dekat Yesus Tidak Bisa Lihat Paulus Hanya Dia Berbicara Suara Itu Mengatakan Akulah Yesus Ya Kan Paham Ya Maksud saya Jadi Momen Ini Kritik Sosial Bagus Dia Langsung Bila Oh Soan Begini Apa Harus Koreksi Intropeksi Diri Bahwa Pendeta Itu Bukan Dari Kristen Sudah Kekristenan Tidak Mengenal Pendeta Itu Yang Pertama Kalau Dibilang Bodoh Itu Alkitabia Dan Torol Ada Ayatnya Yerimiyam Pak Ayat 22 Apa Buktinya Dan Saya Sebutkan Masih Banyak Pendeta Berang Tuhan Berbicara Kepada Saya Nah Dibadu Tulis Kita Siti Baru Saya Dibawa Tuhan Ke Surga Dibawa Ke neraka Saya Lihat Disiksa Di neraka Saya Lihat Di surga Begini Siapa Yang Kau Lihat Disitu Ya kan Paham Ya Nah Banyak Lagi Belum Lagi Kalau Saya Untuk Reka Lagi Nanti Saya Buat Video Mengenai Perpuluhan Mengenai Baktisan Mengenai Makanan Mengenai Ini Dan Itu Orang Ini Tahu Orang Ini Hidup Di Bawah Nauman Iblis Iblis Yang Berdiam Diri Membuat Orang Kristian Seperti Api Dalam Sekam Kalau Ditanya Berapa Jumlah Kristian Di Indonesia Yang Ada Hanya Katolik Loh Bisa Protestan Oh Secara Menjadi Kristian Apa Harus Dibaptis Ya kan Tentang Orang Apa Kalvinis Bipis Dala Macem Itu Dibaptis Itu Bisa Dipercik Ditiris Tentang Liruan Karisman Pentecostal Yang Saya Paham Tidak Harus Selang Kalian Sah Berarti Enggak Kristian Enggak Sah Tentang Protestan Oh Enggak Ini Sah Kalian Enggak Sah Katanya Lagi Akhirnya Sah Kan Kristian Hanya Katolik Yang Sah Karena Katolik Melepaskan Diri Tidak Mau Dibilang Dia Protesta Tidak Mau Dibilang Karisman Katolik Katolik Ya Sudah Hargan Paham Maksud Saya Ini Sudah Salah Kenapa Pendeta Pendeta Yang Katanya Bodoh Kontrol Inilah Membuat Ini Semua Seperti Ini Kalau Sekarang Ada Itulah Kelebihannya Ajaran Yesus Untung Ajalah Itu Bahwa Kita Dilarang Untuk Seperti Kadal Gurun Ini Satu Sudah Mulai Kadal Gurun Ya Gampang Tersinggung Gampang Ini Gampang Itu Ya Belum Kita Enggak Dilarang Untuk Bilang Kafir Untuk Bilang Ini Segala Macam Adik Dizinkan Dibuka Karan Itu Aku Yakin Kita Seperti Orang Arab Sana Kok Ya kan Saling Mengkafirkan Saling Begini Untung Lah Itu Lebaknya Ajaran Yesus Ya Dilarang Mengucapkan Kata Kafir Ini Paham Ya Semuanya Oke Sekian Dan Terima Kasih Saya Berharap Pendeta Pendeta Ini Menanggapi Ucapan Saya Apalagi Yang Mengenai Yudas Sidur Saya Ingin Melihat Karena Orang Mengajarkan Hal Yang Keliru Di Gereja Yudas Masuk Ngeraka Ya kan Saya Buat Video Yudas Masuk Surga Lawan Kalau Bisa Kita Diskusi Aja Gak Apa-apa Melalui Video Biar Banyak Orang Menonton Kalau Kita Berdua Bertemu Tidak Kita Publikasi Kita Dua Yang Tahu Tapi Dengan Begini Banyak Orang Tahu Saya Berharap Ada Reformasi Di Tubuh Kekristianan Terutama Protestan Hilangkan Pendeta Ganti Dengan Gembala Terjemahkan Kedalam Berbagai Bahasa Selesai Kalian Bisa Menerjemahkan Lima Jawatan Mengapa Menerjemahkan Gembala Tidak Bisa Jadi Pendeta Tidak Ada Di Bibel Pendeta Ingat Ya Itu Terdapat Di Kitab Kitsujia Di Luar Kristian Oke Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Jangan Lupa Salam Berani Bertanya Berani Tanya Jangan Kerja Bertanya Terus